Oke, nah Oke, habis itu apa? Masalah beres Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andai Tentu Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu nya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya Ini bang Kulkas bang ya Kulkas polytron yang nyetrum Kulkas polytron 2 pintu yang nyetrum Apa yang harus dilakukan silahkan teman-teman diperhatikan Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andri Tatum dimana Ketika jadi google map Andri Tatum Jadi teman-teman kulkas ini Kalau kita colokin Kita pegang nyetrum Kita pegang nyetrum Oke, kita pegang nyetrum Dan kalau misalnya kita biarkan lama-lama Ininya jadi beku nih Nah Di atas jadi beku Di atas jadi beku Kesimpulannya adalah Kalau atasnya beku Atasnya beku ini bukan masalah freon Bukan masalah freon Bukan masalah kompresor Jangan berpikiran dulu ganti kompresor Jangan dulu berpikiran ganti freon Ini nyetrum Tapi kalau colokannya kita balik Colok seperti ini Kalau kita balik colokannya Ini nyetrumnya hilang Nyetrumnya hilang Kalau colokannya seperti ini Ini nyetrumnya hilang Tapi kalau colokannya seperti ini Dia nyetrum Apa yang harus dilakukan Ini adalah hal Yang sering sekali saya temui Untuk kaksus kulkas dua pintu Padahal mesinnya bagus Mesinnya bagus Mesinnya juga kalau kita colokin Pakai colokan langsung Bolak-balik gak nyetrum Mesin ini nih Mesin ini Kompresor ini atau mesin ini Kalau kita colokin pakai colokan kabel dari luar Misalnya kayak gini nih Saya kasih contoh di sekalian Ini yang kita lepas Kita kasih colokan Seperti ini Kita langsung aja Pakai colokan Biasa ya Pakai kabel colokan langsung Nah Ini basah lagi bang Silahkan di share ke teman-temannya lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar ya Kita bagi-bagi Ilmu gratis Setiap hari Buat teman-teman semua Yang mau belajar Buat teman-teman semua Yang mau hemat bang Andretatum Bantuan untuk hemat Ini bang Kita coba tes Oke Kita pakai colokan dari luar ya Ini kagaknya trum Ya Kita pakai colokan dari luar Kagaknya trumnya Baik dibolak maupun dibalik Ya Ini saya colokin Nah ini pakai kabel dari luar ya Kabel jepit dari luar Kabel colokan dari luar Ini kabel aslinya nih ya Ini kabel aslinya nih Kabel dari luar Kita colokin Ini gak nyetrum Nah no Gak nyala bang Ini harusnya nyala nih Kalau nyetrum ya Ini gak nyala Gak nyala Ini gak nyetrum Kalau kita cabut juga Kalau dia gak nyetrum Nih Nah Dia gak nyetrum juga nih Nah tuh Kagak nyala sama sekali Ya Ini gak nyala sama sekali Kita colokin bolak-balik Tapi kalau dicolokin yang ini nih Colokan aslinya Ya Kalau dicolokin colokan aslinya Ini nyetrum Ya Anda joget-joget Hal apa yang harus lakukan pertama kali Perhatikan baik-baik Ya Kalau Pakai kabel jepit Gak nyetrum Berarti bukan masalah kompesor Ya Bukan masalah kompesor Bukan masalah preon Kita langsung saja Fokus ke bagian atas Kalau misalnya Kita colokin dia Nyetrum Ya Nah Pakai colokan aslinya Buka disini Disini ada baut Kita buka nih buat ini Yang tengah aja bang Belakang Nah Kita buka buat ini Buka seperti ini Tarik ke depan ya Nah Oke Nah Tarik ke depan seperti ini Kemudian disini ada baut Kelihatan bang Baut ini kita buka nih Baut ini kita buka Buka bot ini Kemudian kita tarik ke depan Tarik Oke Seperti ini Kemudian ini Tarik keluar Disini ada spi nih Ya Disini ada spi Anda kalau menarik Ini disongkel dulu Pake obeng Ya Nah Biar kesongkel deh bang Nah Tarik dulu Nah Tarik seperti ini Kemudian kita lepas ini bang Soket Soket apa nih Soket kipas ya Lepas soket kipas Nah Seperti ini Kemudian apa Kita lepas soket ini Kita akan cek Barang ini nih Kelihatan gak kira-kira di kamera Nih temen nih Kelihatan bang Kelihatan gak Nah masukin aja ke tangannya Nah tuh Kita akan cek barangnya temen nih Namanya adalah heater Ya Namanya heater Kita akan cek barang ini Cara akan cek barang ini Kita harus keluarkan ini dulu nih Apa nih Evaporator ya Atau jaring-jaring ini Kita keluarin dulu Kita lepas sini soket Soket dilepas Nah Oke Kemudian ini Kita lepas Untuk thermistornya Nah lepas Kemudian kita lepas Dua baut sini nih Disini ada baut Baut evaporator Nah atau baut jaringnya nih Kelihatan bang Kita lepas bautnya Taik seperti ini ke atas Kemudian geser Geser ke kiri Nah Geser ke kiri Pelan-pelan ya Nah seperti ini Nah pelan-pelan Oke Nah kita bongkar barang ini nih Disini temen-temen nanti akan ketemu sepi ya Sepi untuk heater Ini ada songkel Songkel disini sepinya Intinya sayang ini harus lepas ya Sayang ini harus lepas Karena di dalam sini ada benda bentuknya namanya heater Bentuknya kayak kaca dia Tarik sini Ini juga tarik Nah Kita tarik ke atas Tarik ke atas seperti ini Wah no Pecah nih bang Tarik nih Nah no Kelihatan bang Pecah Nah ini Nah ini yang bikinnya drum ini temen-temen Nah ini pecah nih Ya Harusnya kalau heater yang normal Tidak seperti ini nih Ya Tidak pecah seperti ini Ini pecah ya Heaternya pecah Sekarang kita akan ganti dengan heater yang baru Ya ini yang bikinnya drum Ini kan besi ini nyetrum ini temen-temen Ya Kalau pecah kayak gini gimana gak nyetrum Ya Sekarang kita akan ganti barang ini dengan yang baru Caranya gampang ini adalah heater yang baru Nah ini Ini heater yang baru Ya Nanti saya akan kasih tau sama anda berapa harga barang ini Intinya adalah heater ini gak boleh pecah temen-temen ya Gak boleh pecah Kemudian disini gak boleh ada air Ya Gak boleh pecah Di dalamnya juga gak boleh ada air Kalau di dalamnya ada air Anda ganti dengan heater yang baru Karena sudah Apa nih bang Sudah tembus namanya ya Gak boleh Gak boleh ada airnya Nah kita ganti dengan heater yang baru Caranya gampang Kabel kan ada dua nih Kabel heater Ada dua nih Satu disini Satu disini Ini akan dengan potong Jeder Ini potong Jeder Nanti ada jodokan kesininya Oke Ini potong Jeder Ini potong Jeder Ini kan Kelihatan gak bang Ini pangkal ini ujung ya Ini pangkal heater Ini ujung heater Ini ada kabel potong Jeder Ini juga dipotong Jeder ya Kemudian kita ganti dengan heater yang baru Potongnya sini bang Potong sini Jeder Ini pangkalnya Ini ujungnya Potong Dapat ini bang Dapat Ini potong nih Jeder Nah Kita tinggal ganti dengan heater yang baru Kita tinggal pasang dengan heater yang baru Bolak balik Boleh gak mas Andre Bolak balik Tidak apa-apa Ya Bolak balik Ora Opo Opo Bebas Ya Bolak balik Bolak balik gak apa Sekarang kita pasang Kita pasang Kita sambungin dulu nih Nah Sebenarnya ini bukan kompresornya bang Bukan kompresornya rusak Bukan preonnya rusak Ini cuma masalah heater Ya Masalah heater Dibilangnya kompresornya jebol Bukan ya Nyetrum bukan berarti kompresor Oke Apalagi kalau kompresornya anda cek pakai kabel dari luar Dinginnya normal bang Geter itu bukan kompresor Sudah pasti bukan kompresor teman-teman ya Nah Tinggal pasang heater barunya nih Oke Nah seperti ini bang Seperti ini caranya nih Nah Kemudian yang kedua Sekarang kita pasang lagi seperti semula Pelan-pelan ya Nanti kan di dalamnya ada kayak gini Ada apa bang Ada relnya Anda tinggal taruh kayak gini nih Kalau soalnya kamera saya gak bisa masuk nih Ya ini kan rel kayak gini nih Nanti kita taruh kayak gini Di tiangnya gini nih ya Taruh di tiang kayak gini temen nih ya Jangan lupa anda pasang untuk Ini ya Nih Nih pelindungnya temen nih Nanti pelindungan ada sebagian pelindung Tutup saya seperti ini Ada yang Sisi pertamanya Tebal Sisi pertamanya tipis Maksudnya panjang ya Sisi pertamanya panjang seperti ini Kemudian sisi keduanya ini pendek Kayak ininya Ini pendek Ininya panjang Ada yang seperti itu Ini jangan sampai kebalik Kalau misalnya gedeja seperti itu Jangan sampai kebalik Nanti anginnya keluarnya gak kencang Anginnya keluarnya gak kencang Untuk ke bawah Oke Jadi pasangnya harus Sesuai Kalau perlu anda potong Ada potong anda tandain Cekrek Cekrek Ditandain pakai tip ek Atau apa gitu kan Biar gak kebalik pada saat masang Kita pasang ininya Spinnya Tutupnya pasang Tutup heater bang Satu lagi kita pasang Nah tuh Hasilnya nanti seperti itu temen ya Nah kanan kiri kanan kiri bang Nah biar temen-temen lihat Hasilnya seperti itu Intinya adalah anda pasang Sebelum sama sesudahnya seperti itu Ya Sebelum sama sesudahnya seperti itu Oke Sekarang kita tinggal pasang Apa nih bang Evaporatornya ya Jarin-jarinnya Evaporator seperti semula Masukkan seperti ini Nah dorongnya gini pelan-pelan aja bang Nah ini Nah seperti ini Intinya anda taruh di tempat semula lagi Seperti semula Nah seperti ini Oke Kita tinggal pasang Bautnya bang Kita pasang Bautnya nih Nah Kita tinggal pasang untuk Apa nih bang Soketnya nih Soketnya nih Soketnya pasang seperti ini Nah Kemudiannya pasang Termistornya Nah Oke Selanjutnya kita tinggal pasang ini Tutupnya bang Pasang seperti ini Oke Oke Nah ini masukin dalam sini Nah ini masukin dalam sini nih Masukin dalam seperti ini Nah kemudian tusuk Nah ini ada Ada apa Sepi ya Sepi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah tinggal tusuk Dalam nanti ada klub gitu Selanjutnya kita pasang Selanjutnya kita pasang nih Nah ini Tutupnya kita pasang Ingat ini Cantoran ini ketemu ini nih Cantoran 1 ketemu ini Cantoran 2 ketemu ini Ya Pasang Dorong dah Kluk Nah seperti ini Nah Pasang botnya Habis itu kita tinggal pasang ini nih bang Nah yang atas ini pasang nih Baut bawah Oke Nah Oke Habis itu apa Masalah beres temen-temen